Di video kali ini saya akan bagikan resep cemilan yang rasanya enak, gurih, renyah, bikin lagi. Bahannya ekonomis, mudah sekali untuk dibuat. Silahkan simak video pembuatannya hingga selesai. Bumbu yang dihaluskan, 5 siung bawang putih, 1 ruas kencur, 3 butir kemiri, 1 sendok makan ketumbar, 1 sendok teh garam, bumbunya juga bisa ditambahkan dengan kunyit sesuai selera. Kemudian ulek bumbunya hingga halus. Seperti ini bumbunya sudah cukup halus. Siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung beras. Masukkan 1 sendok makan tepung maizena, 2 sendok makan tepung kanji atau tapioca, Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. 10 lembar daun jeruk purut yang sudah diiris tipis. 1 sendok teh kaldu bubuk. Aduk sebentar hingga tercampur rata. Masukkan 500 ml santan encer secara bertahap. Lalu aduk hingga tercampur rata. Lakukan hingga santannya habis. Diaduk kembali hingga adonan licin. Masukkan 1 butir telur. Aduk hingga semua bahan tercampur rata. Tekstur adonannya encer dan siap untuk digoreng. Panaskan cetakan kue lumpur. Kemudian beri secukupnya minyak goreng. Ambil 1 centong adonan. Kemudian beri secukupnya kacang tanah yang sudah dipotong. Lalu tuang pada cetakan. Lakukan hal yang sama hingga seluruh cetakan terisi adonan. Memasukkan adonan pada cetakan jangan terlalu penuh. Supaya hasil payeknya tidak terlalu keras. Untuk kacang tanahnya total yang saya pakai sebanyak 150 gram. Terima kasih telah menonton! Jika adonan sudah kokoh kemudian dibalik. Terima kasih telah menonton! Goreng menggunakan api sedang supaya tidak cepat gosong Setelah adonannya setengah matang, kemudian angkat dan tiriskan Setelah adonan digoreng setengah matang, diamkan selama 1 jam hingga benar-benar dingin Panaskan minyak cukup banyak, lalu masukkan adonan yang sudah dingin Saya goreng secara bertahap tidak langsung semuanya Tunggu hingga berubah warna, kemudian dibalik Sambil sesekali dibalik agar matang merata Goreng hingga warnanya kuning kecoklatan Terima kasih telah menonton! Terlihat warnanya sudah kuning kecoklatan dan matang, lalu angkat dan tiriskan Ini dia, paye bulat sudah jadi, siap dinikmati Ini setengah adonan yang sudah saya goreng, satu resep hasilnya sangat banyak Tekstur payeknya tidak bisa serenyah yang tanpa menggunakan cetakan Karena jika memakai cetakan, adonannya lebih tebal Payek yang dicetak bulat hasilnya rapi, mudah dikemas, cocok untuk ide jualan Terima kasih telah menonton!